Intro Halo Pak Kamu Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Angel Nenggola dalam program sumut terkini Eva Rina TV Pemirsa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Bendera Merah Putih sukses berkibar sempurna di Kabupaten Nias Utara Detik-detik proklamasi pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 Bendera Merah Putih sukses dikibarkan dengan sempurna di Kabupaten Nias Utara Upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Nias Utara ini dilaksanakan di halaman tribun di Kejamatan Lotu Dihadiri oleh mewakili Dandim 0213 Nias, mewakili Kapolres Nias, mewakili Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli BUMN BUMD Wilayah Nias Utara, personil Koramil dan Polsek Wilayah Nias Utara beserta seluruh pegawai lingkup pemerintah Nias Utara BUMN BUMD Wilayah Nias Utara Amin Zarowaru menjadi inspektor upacara pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Kapolsek Lotu sebagai komandan upacara dan perwira upacara oleh Kapolsek Lahewa Tampak anggota pasukan paski braga yang berjumlah 25 orang berhasil menjemput bendera merah putih yang diserahkan oleh inspektor upacara dan digibarkan dengan sempurna Usai pelaksanaan upacara BUMD Wilayah Nias Utara menyampaikan dengan momen peringatan keberdekaan Republik Indonesia ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Dias Utara untuk meningkatkan semangat patriotisme saling mendukung antara satu dengan yang lain untuk mencapai cita-cita membangun Dias Utara dikatkan BUMD Wilayah Nias Utara dan seluruh kecamatan malah ada beberapa kelompok masyarakat memeriakan merayakan sukacita kemakan di Indonesia ke-79 BUMD Wilayah Nias Utara tentunya momen ini adalah sangat penting untuk memberikan gerakan bersama motivasi di dalam kemerdekaan menuju kesejahteraan sosial Nusantara baru Indonesia Maju tentunya menjadi sebuah arah kita bersama termasuk sampai di daerah menjadi motivasi bagi kita di dalam melakukan silaturami dan termasuk di dalam melakukan pengembangan perkembangan yang harus memang kita perjuangkan di daerah tentunya kita harus mengakui bahwa hal-hal yang positif sudah terjadi di beberapa pembangunan serana-perasarana jalan, pendidikan, dan kesihatan tentunya sesilain juga kita masih ada banyak PR perjuangan yang harus kita lakukan terlebih ini masalah kondisi sosial kemasyarakatan dan termasuk serana-perasarana yang masih rendah Nias Utara yang mana sampai saat ini masih belum keluar dari daerah tertinggal walaupun memang ada banyak pembangunan dari kemetrian dan begitu juga di kabupaten yang telah masuk di keempatan utara termasuk kita bersyukur di 2024 ini atas kehadiran Bapak Presiden Jokowi pada 5 Juli 2022 ada beberapa pembangunan yang sudah masuk di Bapak Presiden Jokowi baik sanitasi jalan termasuk ini yang sangat luar biasa mengenai pembangunan jalan lingkar Nias Utara menuju Nias Barat dan sedang kejadian Bupati Amizaro Waruhu juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di Nias Utara terutama pendidikan, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur yang juga menyampaikan bahwa hingga ke-79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini Kabupaten Nias Utara yang masih berstatus daerah tertinggal yang telah banyak berbenah Hau Gomanu Zeka melaporkan dari Nias Utara untuk Evarina TV Bapak Mirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan semua terkini Evarina TV Tetap hasilkan program kami selanjutnya Saya Angel Nenggolan, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton